Selamat datang kembali di channel maklampir dan kali ini kita masih di episode terkait game strategi android Kali ini kita akan membahas satu game strategi yang saya rasa sangat seru Karena kita akan merasakan nuansa genre strategi build and battle tapi di tengah laut Berdasarkan dengan keseruan gamenya, langsung saja kita masuk ke dalam gamenya Dan game strategi kali ini bernama Lord of Seas Odyssey yang diciptakan oleh developer bernama Atlas Studio Untuk tampilan loading awal gamenya, seperti ini ya Ini merupakan tampilan loading awal game Lord of Seas Dan lumayan keren juga meskipun tidak ada animasinya Namun gambar tampilan loading awal sangat fresh dan lumayan untuk memanjakan mata Kemudian kita lihat lagi untuk tampilan beranda dalam game Dan untuk tampilan atau display beranda dari game Lord of Seas ini terbilang sangat bagus Dengan grafik yang sudah terbilang cukup memukau Dan tidak kalah menarik dengan game strategi lain yang sudah terkenal Tentunya seperti Rise of Kingdom, Call of Dragons, dan lain-lain Untuk tampilan lainnya, di pojok kiri atas ada menu profile Dan ada juga nilai kekuatan atau power dari pulau kita saat ini atau kerajaan kita saat ini Kemudian di pojok kanan atas ada tampilan jumlah sumber daya alam atau SDA yang kita miliki Nah SDA dalam game ini kurang lebih ada 4 SDA Yaitu yang pertama ada Food Food disini merujuk pada buah orange atau jeruk Kemudian ada Wood atau kayu, ada Stone atau batu, dan juga Gold atau emas Serta ada juga sumber daya langka seperti Gems Yang juga ada di kebanyakan game strategi yang bisa kita gunakan untuk mengupgrade bangunan secara instan Dan juga melakukan pembelian fragment hero, pembelian sumber daya alam, dan juga pembelian lain-lainnya di Gems Store dalam game ini Kemudian di pojok kiri bawah ini terdapat gambar globe Yang jika ditekan maka tampilan akan secara otomatis untuk melakukan zoom out Dan menampilkan tampilan pulau kita dari bagian atas Kemudian di samping gambar globe ini ada kolom chat yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan player lain di seluruh dunia Maupun dengan player dalam aliansi kita Kemudian di pojok kanan bawah ada beberapa opsi seperti campaigns yang akan membawa kita memainkan misi lain dalam game Seperti misi tantangan yang bisa memberikan kita hadiah berupa SDA atau hero commander Atau fragment hero atau commander dan juga boost atau percepatan pembangunan dan penelitian Kemudian ada opsi item yang merupakan seperti gambar peti Dan ini merupakan tempat penyimpanan item-item berharga yang kita peroleh dalam game Kemudian juga ada opsi aliansi dimana kita bisa bergabung dengan aliansi dalam game Dan membangun wilayah teritori kita dan melakukan ekspansi wilayah laut Membangun flag aliansi dan saling berinteraksi dengan player lain dalam satu aliansi Kemudian yang membedakan game ini juga punya opsi tambahan yaitu ship Dimana kita dapat memanage kapal kita Mulai dari peningkatan starship atau bintang kapal Kemudian bisa juga mengunlock atau membuka berbagai jenis kapal yang bisa kita gunakan sesuai dengan tipe kapalnya Mulai dari tipe kapal penembak, kapal mobility atau percepatan Kemudian ada kapal bertipe skill atau unggul dalam memberikan skill Kemudian ada tipe borison atau pertahanan kota Kemudian ada tipe defense atau pertahanan Kemudian ada tipe cannon, tipe cg Ada tipe trader atau bisa kapal yang memudahkan kita untuk bertukar barang di pelabuhan Kemudian ada mortal, ada versality dan masih banyak tipe lagi Kemudian di opsi terakhir Ada opsi hero dimana kita bisa mengunlock atau membuka hero atau commander Kita serta kita juga bisa melakukan peningkatan atau upgrade atau enhance skill serta star bintang dari hero atau commander kita Untuk game ini jumlah hero dalam game ini lumayan banyak Ada 32 hero saat ini Dengan 14 hero legendary dan sisanya merupakan hero epic dan juga hero advanced Yang saya suka dari game strategi pada umumnya Itu saya biasa lihat dari desain hero atau karakter dalam gamenya Serta environment gamenya Dan game ini saya akui bahwa untuk desain karakter itu sudah sangat bagus Dan tampilan detail dan keunikan dari masing-masing hero membuat game ini menjadi sangat menarik Kemudian dari sisi grafik Grafik game ini terbilang sudah sangat bagus Karena tidak jauh berbeda juga dengan game lain yang terkenal Seperti rest of game dan lain-lain Jika dilihat dari pengaturan game tidak ada pengaturan lanjutan untuk grafiknya Seperti pengaturan atau set grafik dari low, medium sampai grafik tinggi Beserta pengaturan fpsnya Namun dengan tampilan seperti ini sudah sangat bagus menurut saya Karena tampilannya sudah cukup menarik Kemudian dari map Map dalam game ini Kita lihat bagaimana tampilan map dalam game ini Karena game ini temanya di laut Maka pastilah pulau atau kerajaan kita pasti berada di tengah laut Dan saya rasa ini sangat seru Karena selama ini hanya bermain game strategi yang membangun kerajaan atau kota di daratan Namun kali ini di laut Jadi nuansanya sangat berbeda dan kelihatan menarik Ditambah dengan suara back sound in-game Yang bertembakan bajak laut Serta juga disertai dengan suara back sound burung-burung di laut Dan suara ombak membuat betah dan nyaman selama bermain game ini dalam beberapa jam sehari Kemudian exploration Misi exploration Dalam game ini hampir sama dengan game strategi build and battle pada umumnya Punya misi eksplorasi Dimana kita bisa membuka balok kabut yang masih tertutup di dalam map Dan unit eksplorasi yang ada dalam game ini Memakai seekor burung elang Dan ini terbilang unik Dan saya salut, good job untuk developernya dalam pembuatan game ini Yang terakhir mari kita lihat animasi summon hero dan animasi battle atau perang dalam game ini Serta metode farming dalam game Lord of Seas ini Yang pertama untuk men-summon hero ada bangunan bernama Trevarn Dan kita bisa klik menu kontrak untuk bisa melakukan summon hero dan resources lain dalam game ini Di game lain untuk summon hero kebanyakan tampilan summonnya itu seperti peti dan sejenisnya Namun dalam game ini menggunakan semacam gulungan yang bernama kontrak Itu yang mempunyai dua jenis kontrak Yang pertama itu jenis kontrak biasa dan yang kedua itu jenisnya eksotik kontrak Untuk kontrak biasa kita berpeluang mendapatkan hero dengan rarity advance dan epic Dan juga dapat fragment hero advance dan epic Serta reward lain berupa sumber daya alam, boost percepatan dan EXP book atau book of navigation Kalau dalam game ini Kalau X of T hero kita bisa mendapatkan hero legendary, hero epic, fragment hero legendary dan epic SDA yang besar Kemudian boost percepatan yang lebih banyak dan EXP book yang lumayan besar Untuk tampilan summon hero nya juga terbilang lumayan bagus Meskipun tidak ada terlalu banyak animasi yang diperlukan untuk summon hero Kemudian mari kita lihat untuk menu lain di menu pencarian Ataupun menu farming dalam game ini Kalau di menu pencarian kita bisa temui ada lima jenis pencarian Yang pertama itu scavenger's food Kenapa saya bilang scavenger's food Karena ini merupakan barbarian Atau yang dalam di game lain itu seperti barbarian Seperti di game Breath of Kingdom Yang jika kita serang akan mendapatkan sumber daya alam Tapi karena ini scavenger nya food Maka sumber daya alam utama yang diberikan yaitu food Atau makanan saja Selain sumber daya alam yang lain itu gold Kemudian ada reward lain berupa EXP book Kemudian ada boost percepatan dan juga item gunpowder Yang bisa kita pakai untuk upgrade defense tower di pulau kita Serta item sea part Itu yang bisa kita gunakan untuk upgrade kapal kita Kemudian kita lihat yang kedua itu ada scavenger's food Ini hampir sama dengan scavenger's yang pertama Tapi ini reward yang diberikan itu sumber daya utama itu berupa kayu Kemudian sumber daya lain itu gold Kemudian ada EXP book Boost percepatan Ada sea parts Atem sea parts itu gambarnya seperti gear Kemudian juga dapat item gunpowder yang gambarnya seperti bola meriam Kemudian yang ketiga ada scavenger's stone Kalau ini adalah barbarian dalam game ini Yang jika kita kalahkan kita akan dapatkan sumber daya alam berupa batu Kemudian reward lainnya itu hampir sama dengan scavenger yang pertama dan yang kedua Kemudian yang keempat itu ada fish Ini dimana kita bisa memancing ikan dalam game ini Ikan yang kita dapatkan itu bisa kita gunakan untuk melakukan trading Di trading post Ada bangunan dalam game ini yang namanya trading post Jadi kita bisa saling bertukar Bertukar barang dalam game ini Tapi ikan yang kita dapatkan dari game ini bisa kita tukarkan dengan gold Atau emas Ataupun dengan sumber daya alam lain di dalam game ini Jadi sesama player itu bisa saling trade atau saling trading Trading sumber daya alam Jadi sumber daya alam yang mereka perlukan Mereka bisa mencari tempat trading untuk bisa saling bertukar Artinya kita akan mencari trading post di pulau player lain Yang saat itu sementara menjual Ataupun player yang sementara sedang ingin membeli SDA Atau sumber daya alam yang diperlukan Dan ini menjadi metode farming yang unik dalam game ini Kalau di rest of kingdom kita farming ke lokasi sumber daya alam Yang sudah disediakan di lingkungan game Di sekitar kota kita Kalau di game ini kita bisa farming dengan melawan scavengers Dengan masing-masing tipe scavengers Ada scavengers food Apa ini dia makanan Scavenger wood Ini dia kayu Dan scavenger stone Atau penyedia batu Kalau gold atau emas Sember daya emas itu bisa kita dapatkan melalui trader Atau trading di trading post Meskipun farming dalam game ini terbilang susah Tapi ini yang membuat game ini sangat menarik Dan sepertinya para player yang biasa mencari cuan di game strategi Juga bisa mendapatkan cuan dengan menjadi penjual SDA Di dalam game lewat trading post ini Dan kesimpulan akhir Overall game ini bisa membuat saya betah bermain dalam beberapa jam sehari Jika teman-teman tertarik bisa langsung mendownload game ini di playstore Dengan kapasitas game mulai 150an MB Dan tidak ada additional download dalam game Cukup sekian ulasan game strategi kali ini Dan jangan lupa di like juga Di komen dan subscribe channel maklampir Happy gaming and see you on the next video